BP Batam akan mengintegrasikan kawasan RSBP, Taman Kolam, dan Taman Rusa Sekupang. Revitalisasi ini ditargetkan selesai tahun 2022 dan menjadi nilai lebih bagi kawasan ini. Senin siang, Kepala BP Batam Muhammad Rudi melakukan peninjauan langsung ke Taman Kolam dan Taman Rusa Sekupang. Tinjauan ini untuk memastikan proses revitalisasi kawasan Taman Kolam dan Taman Rusa. BP Batam akan mengintegrasikan kawasan Rumah Sakit BP Batam dengan Taman Kolam dan Taman Rusa Sekupang. Nantinya ketika kawasan ini akan dihubungkan oleh jogging track dan fasilitas pendukung lainnya. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan proses revitalisasi kawasan ini sudah dimulai dengan perencanaan, pengawasan, dan lelang fisik. Revitalisasi integrasi kawasan ini ditargetkan selesai tahun 2022. Di Taman Kolam nantinya akan dibuat untuk rest area dilengkapi, jogging track, dan fasilitas lainnya. Proses revitalisasi ini mencakup area seluas 84 hektare. Proses integrasi RSBP Batam dan Taman ini diharapkan bisa menambah nilai jual RSBP sebagai rumah sakit berkelas. Selain dilengkapi vaskes, akses ruang terbuka hijau dan alam juga bisa menjadi nilai lebih bagi para pasien nantinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.